Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelanjutan ya dari si Domba Kecil yang kemarin meninggal ya eh dua hari yang lalu, dua hari yang lalu meninggal ya ya kita turut berduka cita juga untuk keluarga yang ditinggalkan ya terus disini ada satu hal yang menarik ya seputar suara azan yang muncul di channelnya Domba Kecil ya dua kali azan terdengar dan kalau kita bicara itu jam, dibilangnya itu lagi jam azan enggak jam azan juga karena Indonesia cuma punya tiga waktu tiga zona waktu yang kurang lebih kita tahu lah jam-jam azan, misalnya di Jawa jam berapa di Pulau Sulawesi jam berapa, kira-kira di Sumatera berapa gitu ya tapi jamnya si Domba Kecil ini agak berbeda karena itu siang-siang dua kali ya siang-siang dua kali, tapi kita enggak akan bahas masalah itu tapi kita akan bahas tentang bagaimana Oten-Oten ini dengan segala cara mencoba menutupi kejadian tersebut yang pertama, Oten-Oten langsung bergerak cepat dengan meminta keluarga si Domba Kecil untuk menghapus video tersebut sehingga kalau teman-teman lihat video terakhir sebelum Domba Kecil meninggal ya video live saat Domba Kecil meninggal itu sudah dihapus dari channelnya Domba Kecil memang sengaja dihapus oleh keluarganya oleh keluarganya bukan Domba Kecil yang bangkit bangkit dari kubur dan menghapus videonya dia bukan jadi zombie tapi ini memang keluarganya yang menghapus karena instruksi dari para Oten-Oten teman-teman bisa cek videonya sudah tidak ada lagi yang ada malah yang ini yang terakhir ya jadi sebenarnya ada satu video lagi tapi sudah dihapus sama Domba Kecil sudah dihapus sama keluarganya atas permintaan dari para Oten-Oten saya juga bingung kenapa video tersebut dihapus padahal itu adalah video kenang-kenangan terakhir biasanya yang namanya kenang-kenangan kan sayang gitu kalau dihapus ada nilai historinya kecuali hal tersebut bisa mendatangkan marah bahaya bisa mendatangkan masalah ya itu mungkin dibuang gak apa-apa tapi ini kan videonya gak membuat masalah gitu kecuali kayak video si Saipudin gitu kan pernyataan dia yang aneh-aneh ya penghujatan dia itu bahaya gitu bisa membuat kasus hukum tetapi ini kan enggak cuman video dia live-kan dari Jum Muslim ya dari debat yang dia live-kan harusnya gak ada masalah tetapi kenapa dihapus ya karena memang Oten-Oten tidak mau itu kan kenyataan tersebut terungkap tidak mau banyak orang-orang Kristen yang mendengar bahwa memang ada suara azan di channel tersebut karena kan sampai sekarang mereka mencoba menutupinya dengan mengatakan oh gak ada itu itu kerjanya umat muslim ya mereka share screen punyanya domba kecil tapi mereka timpain dengan lagu gitu kan seakan-akan pihak muslim lah yang mengakali padahal jelas ya itu channel-channel Kristen kemarin saya langsung ke tempat Rudy Yohanes dari tempat Rudy Yohanes saya suruh putarin ya saya suruh putarin dan Rudy Yohanes pun terkejut ya memang ada ya memang ada jadi mereka gak bisa menutupi fakta yang memang sudah terjadi ya memang sudah terjadi janganlah ditutup-tutupi jahat juga ini para Oten-Oten ini ya sengaja menghilangkan kenang-kenangan terakhir dari domba kecil padahal video tersebut secara viral lumayan viral ya kalau viral kan lumayan untuk dapat essence-nya minimal untuk peninggalan buat keluarganya lah tetapi sengaja ditutupi oleh para Oten-Oten ya itu yang pertama terus yang kedua yang saya gak habis pikir ya segala cara mereka lakukan segala cara mereka lakukan dengan membuat oh itu dia lagi perbaiki mesin cuci saat itu jadi dia gak ngontrol tiba-tiba komputernya yang buka suara itu sendiri ada juga yang bilang oh dia udah sakit saat itu keluarganya bawa ke rumah sakit ya sehingga dia gak ngontrol jadi saya bingung nih lagi perbaiki mesin cuci atau lagi ke rumah sakit gak ada yang jelas ya karena saya lihat ini bukan pernyataan dari keluarga domba kecil tetapi ini pernyataan dari para Oten-Oten yang mencoba menutupi kebenaran ya istilahnya membuat alasan yang penting biar kesannya itu bukan dari domba kecil gitu ya tapi disini saya ingin dengerin salah satu penjelasan dari teman baik dia ya teman satu grup dia yaitu si Airband ya ini dari si Airband yang ngomong ya mungkin bisa kita dengar lah karena dia sama Airband kan kawan baik ya domba kecil dan Airband itu satu perjuangan mereka satu grup di CIA dan karena umurnya juga mirip mereka termasuk dekat ya saya udah tanyain salah satu yang paling dekat dengan domba kecil adalah Miken dan si Airband baru yang lain-lain oke kita dengarin dulu pernyataan dari Airband seputar kenapa bisa ada suara azan di perangkatnya si domba kecil ya jadi itu fix dari domba kecil doang yang ada di perangkat orang lain gak ada di perangkat orang lain gak ada sama sekali ya kita dengar dulu Halo Airband selamat malam Halo Horas ini Airband benaran ini bukan diserupakan silahkan silahkan begini aku sedisi sebenarnya karena dia yang waktu aku debati itu ayat akhirnya merahkah diciptakan untuk iblis para pengikut iblis itulah yang diserit batis 25 itu cuma kawan-kawan muslim itu jadi saya coba kan jadi gini kemungkinan di layar laptop dia itu ada aplikasi lain dibuka selain OBS dan Zoom mungkin dia buka Quran jadi OBS nya itu pakai catcher layar jadi share layar dia jadi suara yang ada di layar itu akan di share oleh OBS kenapa begitu karena saya belajar OBS dari domba juga jadi settingan yang ada di OBS nya itu sama dengan settingan yang ada di OBS saya jadi saya coba tadi saya live pakai Zoom kemudian saya putar ajan di laptop itu jadi suara jadi suara Zoom dengan suara ajan itu di share oleh OBS saya itu woi ya aku juga duga begitu jadi karena kan aplikasi ada aplikasi Quran yang kalau itu kayak beratnya download laptop dan kalau laptop itu hidup dia otomatis dibuka aplikasi itu otomatis setiap jam-jam sholat itu dia akan sholat sendiri bunyi oh iya iya nah itu cuman aku berpikir gini kalau mereka ini masih framing-framing domba saya akan kita buat nanti judulnya domba layak jadi nabi karena ya mantap karena mau layah dengarkan pertama kelahirannya jelas bapak ibunya jelas tidak lahir berapa bulan atau berapa tahun setelah begini-begini udah tau lah ya oke itu yang pertama yang kedua domba itu pernikahannya perkawinannya jelas ya jadi gak pernah turun ayat untuk itu tapi gak usah gak usah lari-lari kemana-mana ya halus-halus aja yang berikut domba itu gak pernah bunuh orang dan gak pernah menyuruh orang membunuh gak banyak sekali yang berikut apa ya aku bilang iya domba itu apalagi tadi aku belum kucatati sebisanya kucatati itulah tapi menurut aku kalau dari segi karakter sih gak pernah dia halal-halalkan darah orang gak itu jadi dari segi sikap karakter kehidupan perkawinan yang menurut saya domba gak pernah melirik anak kecil apalagi sampai mengawini itu itu beda lagi melirik aja gak pernah gak pernah tapi anehnya si domba justru tidak beraklak mulia itu luncunya justru yang melirik-lirik anak kecil melirik janda-janda itu beraklak mulia gak harus tahu kan ajarik aku baru sadar tapi begitu standarnya di mereka akhlak mulia kan dipatok dari situ oh yaudah kalau memang begitu mereka ya kita maklumin aja kita hargai tapi yang pasti bagi saya si domba itu dalam hal itu masih lebih bagus lah iya kalau aku tanya di Jum kan aku kan hampir 2 tahun ini kalau aku tanya di Jum pernah engkau lirik anak kecil bilang aduh itu pantang dia orang parah dia orang patah aja pantang itu lain-lain tapi Ben tidak patah semangat semangat terus ya loh udah aku bilang Nabi namanya gimana sih iya betul cuman jaga kesehatan lah kalian kadang live kuliah sampai suhu ngeri orang ini aku udah aku patah mungkin sekarang aku sampai jam 11 lah iya kawan-kawannya itu bisa sampai aduh apalagi pak bombom sampai siang hari dari malam sampai pagi luar biasa kulang tapi memang ya buka-buka data sih kita kan dengan tim kan sebenarnya sudah kita siap selama masih berbasis data siapapun kita hadapi orang-orang yang memberikan hati untuk ini sebenarnya namamu udah dikenal orang banyak loh kemarin Pak timoci bilang tiga orang yang diakui lagi pendebak kristen katanya kan sofia atul airben katanya mantap gue bilang ini yang seru-seruan ini kita lihat tujuan-tujuan kita kan untuk memberitakan kebenaran sebagai kebenaran siap makanya harus berani ya gak usah patah semangat nanti kalau Pak saya pulang ditangkap apakah kalian lemah ya itu kan sudah bagian dari risiko pemberitaan injil itu siap mantap itu udah udah pemberitaan injil gak usah ditakuin jadi mereka pikir menurut saya justru domba itu seorang petarung sejati dalam apologet karena dia masih memberitakan kebenaran yang sejati itu sampai air hidupnya ya kan ya orang-orang meninggal dari itu apalagi kalau karena minum sesuatu adung T-Max oke lah itu aja lo mau kubilang sama lain lah kangen oke siap malah kawan-kawan yang ada di live semua itu ya terima kasih oke kita tanggapi dulu ya inilah oten-oten ini ya sudah dikasih tanda dikasih apa langsung kelihatan di muka mereka ya dikasih tula dikasih hukuman tetap gak bisa sadar ya inilah kelakuan oten-oten pauker saya bilang ya yang pertama kalau kita bicara nabi dulu ya mereka mau ngangkat si domba kecil jadi nabi saya setuju kalau bisa jadi Tuhan aja sekalian karena kemarin domba kecil itu sempat hidup untuk matikan dia punya konten jadi kontennya itu dihapus yang bisa hapus kontennya kan antara domba kecil atau keluarganya tapi menurut saya itu domba kecil yang bangkit dari kematian domba kecil baru satu hari meninggal sudah bisa bangkit kalau yang 2000 tahun yang lalu butuh 2 hari walaupun mereka klaim 3 hari tapi kenyataannya 2 hari kalau domba kecil satu hari sudah bangkit dan bisa bangkit untuk mematikan dia punya video setelah matikan videonya dia baru pulang ke tempatnya yaitu ke neraka tentu saja pulang ke neraka jadi inilah kekelakuan oten-oten kalau mau angkat silahkan bahkan jadi Tuhan kalau bisa terus yang kedua kalau kita bicara nabi ya biar teman-teman tahu yang pertama nabi itu banyak di Alkitab juga banyak nabi yang membunuh orang dalam perang juga banyak jadi bukan asal membunuh tapi perang yang namanya perang contoh Abraham Musa Daud itu kan nabi juga dalam kekristianan nabi mereka apakah Daud membunuh orang tentu saja Daud itu adalah komandan perang sebelum jadi raja dia yang paling depan setelah jadi raja pun dia tetap ikut berperang dia tetap ikut berperang dan tentu saja dia bunuh orang juga disitu gak mungkin dia gak membunuh karena dia yang paling jago dia adalah salah satu yang paling jago berperang jadi jelas Abraham juga sama Abraham saat menyelamatkan Lot saat menyelamatkan Lot itu dia pergi berperang karena Lot sempat ditangkap terus Musa ya Musa juga sama jadi Oten-Oten ini harus banyak belajar literasi karena selalu apa yang mereka sampaikan itu ketampar sama mereka sendiri ketampar dengan Alkitab mereka sendiri dan itu udah sering kita lakukan jadi ini biar Oten-Oten dengar kalian belajar kalau kalian mau ngangkat jadi nabi silahkan ya itu kan bentuk depresi dari para Oten-Oten gimana cara supaya kesannya itu domba kecil ini gak kena azab lah kan upaya supaya kelihatannya gak kena azab padahal ini udah jadi contoh yang baik untuk para Oten-Oten ya terus dibilang oh gak apa-apa lah kalau saya pudin kena tangkap pun begini-begini kami semangat memberitakan Injil kalian gak memberitakan Injil kalian tuh sedang menghujat ya gak pernah saya saya dengar kalian memberitakan Injil seperti Gilbert Lumondong ya atau Pilip Mantova gitu enggak kalian tuh menghujat kok kalau kalian beritakan Injil seperti Gilbert gak ada yang peduli itu keyakinan kalian terserah kalian setiap orang tetap akan mengatakan kecapnya nomor satu hak kalian untuk mengatakan kecap kalian nomor satu ya tetapi jangan menjelekkan kecap orang saya gak pernah lihat iklan tiba-tiba misalnya iklan ABC tiba-tiba dia ngejek-ngejekin iklannya si Bango gitu kan gak pernah diajekin oh kecap si Bango tuh produksinya beginilah ya pabriknya beginilah ya dia beli kacang kedelainya tuh yang kualitas beginilah ini rekamannya gitu kan gak pernah saya dengar ya kalau mau jualan agama kalian silahkan jualan agama dengan cara yang benar kalian ini kan penghujat ya cuman kalian gak sadar diri gitu saya gak tau gak sadar diri apa menutupi kebenaran ya sengaja menutupi kebenaran yang penting apa yang penting kesannya tuh jagoan kesannya tuh wah gitu kan wah saya berani gitu gak ada kok kemampuan ya terus masalah waktu ya tadi si Rudy juga nyinggung dan ingatkan mereka karena Rudy sudah kena ya Rudy itu sempat gak bisa live sampai jam 10 malam kalau jam 10 wajib tidur bahkan saya juluki dia ultraman gitu kan karena kalau jam 10 malam dadanya udah bunyi tinggung tinut tinut gitu kan udah harus tidur dia pokoknya jam 10 harus tidur karena memang dokter menyarankan dan menyuruh dia untuk seperti itu baru sekarang udah dispensasi bisa sampai jam 12 malam tapi gak boleh lewat ya gak boleh lewat jam 12 malam karena angin malam ini ngeri udara malam ini tajam gitu ya kalau dunia kesehatan bilang ya kita butuh istirahat yang cukup saya juga gak tau Pak Bom-Bom itu bisa 12 jam sehari ya 12 jam plus tidur 8 jam 7 jam mungkin ya tapi di tempat tidur kan ditotalin juga 8 jam karena golek kiri golek kanan dulu begitu bangun juga kan gak mungkin dia langsung bangun pasti lihat handphone ya terus santai-santai dulu sebelum bangun jadi 12 plus 8 udah 20 tambah ke toilet tambah ngapa-ngapain makan lagi udah berapa jam maka dia gak punya waktu untuk ngerjain yang lain udah gak punya waktu itu dia ngerjain yang lain dan itu bahaya ya begitu juga dengan orang-orang di CIA ya tadi dikatakan mereka tuh bisa sampai jam 4 pagi jam 5 pagi dan saya gak pernah setuju orang live sampai gitu apa ya menghabiskan waktu dan menforsir tenaganya ke sana ya badan kita itu harus dijaga kalau kita gak jaga sekarang memang gak apa-apa nanti 3 tahun sampai 5 tahun lagi karena kondisi badan kita itu adalah hasil apa yang kita lakukan 3 sampai 5 tahun ke belakang kita gak bisa istilahnya kamu sekarang begadang-begadang terus terus kamu langsung mati enggak beberapa tahun lagi efeknya tuh telat karena badan kita pasti akan bertahan dulu nanti waktu jebol baru kalian rasain ya itulah saya dari dulu selalu menyarankan janganlah ya kecuali bagi shift gitu ada yang memang shiftnya malam tapi dia pagi sampai siang tidur nanti sebaliknya ya kayak si Slayer Kelvin gitu kan Kelvin itu memang shift malam kalau pagi sampai siang dia tidur dia jam-jam 3 nanti baru bangun jam 3 siang baru bangun dia memang shiftnya seperti itu jam dia memang ditukar gitu kan ya itu gak masalah ini kan kalau yang udah punya anak punya istri kan dia harus ngurusin ini anaknya lagi gitu ngurusin anak-anaknya juga ah itu capek sekali loh saya sampai bingung lihat oten-oten ini apa yang dikejar ya sebegitunya ngejar AdSense sampai ngotot live-nya dilama-lamain teman-teman bisa lihat kalau saya live mau seribu orang di dalam pun kalau pembahasannya udah selesai udah 1 jam setengah saya tutup gak peduli saya walaupun ada orang-orang bilang bang sayang bang sayang bang gitu kan kayak Rudy Yohanes juga bilangin oh sayang itu masih bisa kena iklan gak peduli tutup aja ngapain orang juga nanti akan nonton juga kok habis itu kita juga bisa buat konten yang lain kenapa harus kontennya itu oke mungkin dari bang alwan nih saya mau nanya nih bang ya sebelumnya assalamualaikum tadi udah sambur sebenarnya sebelum kita mulai rekam jadi ada yang satu menarik ya dimana sebenarnya azan itu terdengar ya kalau kita lihat lagi ini ya saya di tempat Rudy Yohanes ya saya jelasin gitu karena ada fitnah-fitnah dari teman-teman Kristen bilang itu umat muslim asal ngarang aja gitu terus saya suruh Rudy yang buka sendiri Rudy yang ngecek sendiri apakah benar ada suara azan apa enggak ya kita dengerin bentar jadi kata Tuhan jadi jelas ya ini si Erben lagi ngomong menjelaskan tentang jadi kata Tuhan tiba-tiba langsung terdengar Allah Wadbar ya luar biasa pas momennya teman-teman dengar lagi jadi azan itu pas waktu di kata Tuhan ya setiap kata Tuhan baru terdengar oke ya jadi kata Tuhan di dalam alkitab itu akan kalian temukan ini ini jelas ya ini Erben lagi jelasin terdengar loh ya ini ini saya kalau manusia selalu bilangnya kebetulan manusia selalu bilangnya kebetulan tapi bagi saya ya segala yang terjadi dalam hidup kita itu memang rencananya Allah ya semua itu suratan kita memang Allah berencana seperti itu kita cuma menjalaninya ya memang kalau memang domba kecil ini dicabut nyawanya sebagai contoh yaudah gitu kita ambil hikmahnya saja jangan kita istilahnya pergi cari alasan-alasan gitu ya toh orangnya juga memang sudah meninggal ya terus memang ada kejadian ini ada kejadian ini harusnya teman-teman bisa lihat apa ini gitu kan apa makna dari hal tersebut terus kalau dibilang oh itu si domba kecil yang buka domba kecil yang buka komputernya sendiri ya dia buka Quran terus dia dengerin azan karena memang dia dengerin ini videonya sudah dihapus nanti saya ambil yang lengkap karena 7 jam lebih setelah azan itu selesai ya setelah azan itu selesai kan banyak tuh yang komplain-komplain di chatting dia ya banyak yang komplain bilang apa itu suara apa itu gitu kan setelah domba kecilnya minta maaf sorry dia tulis ya artinya domba kecil ada di depan perangkat bukan yang seperti dia bilang ya oten-oten ada yang bilang oh dia udah sakit itu saat itu dibawa ke rumah sakit jadi dibiarkan hidup gitu aja ya saya baru tahu orang yang kena jantung ya udah sekarat lagi sekarat tiba-tiba bisa ngetikin di live komennya sorry gitu ya saya baru tahu ada seperti itu kalau memang bisa seperti itu luar biasa lagi sakit jantung tiba-tiba dia bangkit hanya untuk tulisin di live chatnya minta maaf kepada para penonton karena terdengar suara azan ya tetapi yang benar itu adalah memang dia mendengar suara azan yang menarik adalah kenapa dia lebih memilih mendengar suara azan daripada mendengarkan Erben menjelaskan tentang Tuhan apakah dia sudah bosan dengan perkataannya Erben ya karena kalau Erben ini kan ngomong berdasarkan powerpoint kalau powerpoint itu sudah dibagi-bagikan di grup mereka jadi semua orang udah tahu data itu ya karena Erben ini gak punya kemampuan tadi teman-teman udah dengar juga ya dia kalau gak menulis dulu gak mencatat dulu dia gak tahu ngomong apa dia gak bisa spontanitas dia harus semua itu dipersiapkan karena dia gak punya kemampuan langsung kalau debat langsung dia gak bisa harus disiapin semua gitu ya itulah kenapa kalau dia gak ada powerpointnya dia gak mau debat ya beberapa kali kejadian tiba-tiba powerpointnya gak bisa dibuka dia memilih gak usah tunda karena memang cuma bisa itu dia harus ambil data dari orang lain oke terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa si domba kecil lebih memilih mendengarkan azan daripada mendengarkan Erben ngomong menurut Ustaz Alwan ya gimana Bang gimana Bang Jelis ini kan domba kecil kan lebih memilih mendengarkan azan kalau versinya Erben artinya kan gak menghargai dia dong dia lagi ngomong masa gak dihargai oke oke jadi saya mungkin minta waktu dulu ngebahas sedikit yang satir yang dilakukan Erben ini Erben memang gak tahu situasi dan kondisi kan ya artinya orang lagi berduka sempat-sempatnya masih satir kepada Islam gitu artinya kan dia ditanya tentang bukannya peduli dengan keselamatan daripada si domba malah satir kepada Islam satir kepada Islam tentang Nabi kita tahu ya siapa yang disinggung cuman ya itu seperti yang Bang Jelis katakan tadi itu mereka itu kalau gak ditampol dengan biblos mereka sendiri gak bakal tobat ya pertama tuduhan mereka itu pasti gak saya katakan boleh jadi itu tuduhan yang prematur lah saya contoh seperti kita katakan tentang umur Aisyah itu udah sering kita bantah kalau meskipun ada dualisme di dalam pandangan orang Islam tapi itu tidak konsensus kita kalau masalah perang misalnya membunuh misalnya dalam ulangan itu kan ada ayat berbunyi panah-panahku akan dilumuri darah mereka semua yang menentang aku akan kubunuh dengan pedangku tidak kubiarkan siapapun melawan aku itu ayat ini jadi inspirasi untuk sebuah judul buku itu namanya Drung with Blood mabuk dengan darah buku Drung with Blood itu mencatat berapa sih yang dibunuh Tuhan literally secara tertulis di dalam biblos itu yang kira-kira itu mencapai 2 miliar orang kira-kira itu estimasi tapi yang betul-betul tercatat by numbers itu 2 juta orang itu di bukunya kesimpulannya seperti itu salah satu buku yang kalau gak salah dikarang oleh saya agak lupa namanya tapi bisa dicek Drung with Blood nah lalu kita bicara misalnya tentang membunuh ya bagaimana dikatakan kalau kita misalnya kait-kaitkan dengan pembunuhan yang terjadi itu dengan Yesus yang sekarang saya terang-terangan aja ya bicara secara data Yesus yang sekarang dianggap sebagai transformasi firman Tuhan yang ke bumi berarti dia dia juga kan yang melakukan aksi pembunuhan itu misalnya kalau dikatakan seperti itu jadi apa dia memakai kacamata kuda untuk kemudian membahas tentang lalu Nabi-Nabi misalnya Nabi Lut yang Nabi Lut itu tidur dengan dua anaknya anak kandungnya lalu menawarkan juga dua anaknya itu kepada orang untuk diapakan terserah itu juga tertuang dan itu kan Nabi itu bukan itu bukan Nabi mungkin beberapa orang mengatakan tapi dia jelas-jelas disebut Nabi dan Petrus bahkan menyebutnya di dalam kisah para Rasul sebagai orang yang righteous righteous itu soleh orang yang baik jadi bicara dalam poligami misalnya Salomo 700 istrinya gundiknya 300 tidak tahu ya bagaimana pola pikir dari orang-orang Kristen ini kenapa mereka tidak menghujat Nabi-Nabi mereka yang ada di perjanjian lama misalnya kalau ingin pakai standar yang sama padahal kenapa kita mengatakan Rasulullah itu berakhlak mulia karena pertama yang mereka tuduhkan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar tidak datang dari lisan dari para ulama Islam itu tuduhan mereka sementara yang kita katakan itu adalah datang dari lisan-lisan para imam-imam mereka para pendeta-pendeta mereka sendiri mengakui hal itu jadi agak lucu ketika ada orang meninggal bukannya turut berbelah sungkawa malah ketah-ketah justru satir ingin diangkat sebagai Nabi nah yang kedua tentang pertanyaan Bang Julius tadi kenapa tiba-tiba ada suara azar ya analisa saya mungkin saja dia sudah memualah mungkin kan bisa jadi artinya dengan perdebatan dia lama ini timbul keguncangan juga di hatinya kan dan mulailah dia misalnya ya lebih banyak terdiam misalnya meskipun mungkin ikut-ikut debat tapi paling tidak kan namanya namanya orang ya pasti berfikir juga kan sekian lama dia berdiskusi sekian lama dia mendengarkan penjabaran dan penjelasan apalagi dia sudah mulai rajin main ke rum Islam ya boleh jadi ini kan perkiraan boleh jadi muallaf dia memuallaf memasuh Islam mulut si Erben sudah gak nyaman lagi di telinganya dia lebih asik dengar azar karena kalau orang cuma dengar sesaat kan ya sulit kita nilainya tapi ini kan dengarnya lama panjang artinya itu sesuatu yang dinikmati dan azan ini bukan kayak orang baca Quran atau apa cerama ini azan panjang jarang-jarang umat Islam itu jarang juga muter azan itu kadang-kadang malah di skip aja kalau ada azan yang panjang terus muncul dari mana kan itu spekulasi spekulasi yang mungkin muncul dan itu betul juga bahwa setiap kejadian itu memang boleh jadi ada ibrah yang bisa didapat dari situ artinya boleh jadi para apologet apologet Kristen ini banyak yang diam-diam justru terpukau dan terpesona dengan Islam cuman mereka malu untuk mengakuinya kan tapi ada juga mungkin yang sebagian yang memang hatinya sudah keras gitu hatinya itu sudah ada penyakit dan penyakit itu bertambah-tambah aja gitu nah jadi kalau saya mungkin begitu bang julius jangan-jangan si domba itu ya saya katakan juga innalillahi wana roji'un ya untuk domba karena kita semua milik Allah saya tidak doakan tapi paling tidak ya dia juga milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggal dikasih bela sungka apa kesabaran dan ketabahan oke ya saya sih setuju ya karena kemarin saya juga pernah ngomong yang saya buat konten itu juga ya tentang bahwa bisa jadi ya dan saya mengharapkan saya berharap saya doakan semoga si domba kecil itu sebenarnya sudah sehatat cuman tanpa diketahui orang gitu kan tanpa diketahui orang dia sering mempelajari Islam ya terus dia mempercayai dan semoga sempat ya paling penting sempat dia bersyadar ya sebelum ajal menjemput itu yang paling penting dan disini sebenarnya jadi pelajaran nih bagi para oten-oten lainnya ya jadi pelajaran bagi oten-oten lainnya apalagi yang mungkin ada oten-oten seperti yang disebut Ustadz Alwan gitu sebenarnya sudah yakin tapi takut pertama takut dibully kawannya takut nanti sama lingkungannya gak enak ya ada juga yang mungkin dia tergantung ya dia selama ini jadi pendebat oten dia dapat uang donasi dia youtubenya youtube channel Kristen kalau tiba-tiba jadi berubah kan ya donasi itu akan hilang dan dia mikir gitu kan anak istrinya mau makan apa ya kadang-kadang pergumulan-pergumulan inilah yang membuat orang itu jadi susah untuk melangkah ya mungkin ini sekalian penguat untuk kalian juga jadi Allah ingin memberikan contoh ya selagi kalian sempat silap harus segera gitu harus segera bertobat ya jangan mikir wah nanti saya kalau mualaf gak ada duit lah gak ada gini ya jangan sampai nanti nyawa kalian juga udah gak ada juga gitu bukan duit yang gak ada nyawa kalian yang gak ada gak sempat inilah mungkin pelajaran yang harus diambil ya bagi teman-teman oten semua dari Bang Awan liatnya ada lagi Bang yang lucunya memang kasian si Erben artinya dikacangin gitu kadang kita kesal juga gitu ya kita pikir teman kita dengerin kita eh rupanya teman kita ini gak dengerin kita sama sekali ya kalau Erben juga kalau Erben juga apa yang mau didengar dari si Erben itu kan karena gini modelnya kan betul yang Bang Julius bilang itu model presentase gitu apa yang sudah ditulis itu ya itu yang dia baca gitu ya model-model begitu kan ilmunya hanya seluas slide presentase itu jadi tidak menarik juga mungkin karena orang kan butuh penjelasan itu bukan bukan slide ya orang butuh apa sebenarnya yang inti dari inti dari penjelasan itu sebenarnya nah tapi gini kemungkinan misalnya dia tertarik kepada Islam itu sangat besar menurut saya sangat besar karena kalau orang sampai mendengarkan azan panjang dan lama itu jarang jarang sekali itu biasanya kalau orang Kristen yang taruhlah dia benci dengan Islam dengar dikit aja tentang Islam dia udah buang kan udah antipati jauh-jauh hari kan tapi ini kan mungkin ada hal yang berbeda dari domba kecil boleh jadi dia apa namanya mulai merenungi oh ini segala macam tuduhan yang dialamatkan kepada Islam semakin saya belajar Islam ini kayaknya tuduhan ini cuma datang dari orang Kristen dan bisa dibantah misalnya gitu dan itu kenyataannya gitu banget orang gini kalau mau fair ya fair bicara tentang biblos misalnya tentang varian Quran misalnya mereka itu kan gak pakai misalkan ulama Islam yang menyebarkan tentang itu mereka mislitkan mereka sesatkan gitu misalnya cerita-cerita tentang Nabi misalnya ya diceritakan bahwa Nabi s.a.w. ini urusannya syahwat melulu misalnya mereka tidak baca dari konteks apa yang ulama Islam menyebarkan karena kalau ulama Islam menyebarkan kan itu secara menyeluruh ya secara misalnya tidak dijabarkan tentang sawda yang dinikahi Nabi umurnya sudah berapa tahun kemudian anaknya banyak gitu terus dalam konteks apa Nabi menikahinya misalnya kemudian mereka menyelewengkan cerita-cerita yang yang apa saja yang kira-kira bisa menjelekkan karakter daripada Nabi Muhammad s.a.w. yang yang tidak pernah bahkan musuh-musuhnya itu musuh-musuhnya itu kan sangat benci dengan Nabi apa aja diserang sama Nabi Nabi Isra Mi'raj dianggap bohong ya kan terbang gak pakai sayap misalnya tapi tentang keluarga tentang istri itu tidak pernah disinggung sama sekali tidak ada aib di dalam pandangan orang Arab pada waktu itu dan itulah yang kita dapati di zaman zaman apa namanya zaman dahulu nah zaman sekarang ini baru muncul seperti itu karena memang itu berbentuk fitnahan hujatan dan fitnahan nah kalau mereka belajar Islam dengan sumber yang adil artinya mereka buka seluruh referensi hadis buka seluruh kisahnya jadi utuh tidak sepotong-sepotong maka baru kelihatan dan banyak orang yang akan terjadi seperti itu Bang Julius kalau dia berani untuk buka referensi Islam dia akan mendapati hal yang seperti itu wah ini sebenarnya tuduhan tidak berdasar ada contoh satu kemarin itu membahas itu asa robbukum ayu kafir angkum sayiatikum itu kan kata mudah-mudahan diartikan mudah-mudahan mudah-mudahan Tuhanmu mengampunimu itu dikonotasikan jelek lah oleh orang-orang Kristen kan lucu ya padahal kan kalau kita bilang ketika misalnya kita mengatakan insyaallah mudah-mudahan itu menunjukkan karena kita ini manusia kita diajarkan oleh Allah untuk tidak memastikan sesuatu dan itu tidak ada di dalam tradisi mereka jadi mereka jelekkan ini terus mereka katakan kalau kami itu sudah pasti semua kalau kami yang penting percaya sebagaimana iman Calvinis misalkan sholafide itu sudah percaya sudah pasti selamat iya tapi kenyataan kalau kamu buka biblos misalnya Yesus sendiri mengatakan justru orang yang percaya itu dia Tuhan dan yang percaya bahkan mengusir setan menggunakan nama Yesus lah yang ditolak dalam kerajaan surga kan begitu jadi kontradiksi dengan yang mereka katakan intinya adalah bahwa semakin mereka belajar dan melepaskan status quo kebodohan mereka tentang Islam itu insya Allah semakin tercerahkan ya asalkan mereka melepaskan ego ego kemudian mereka adil itu insya Allah bisa diberikan hidayah insya Allah begitu saya setuju karena dari hasil diskusi selama ini mereka lihat juga bagaimana framing fitnahan mereka dijawab terus bagaimana pertanyaan-pertanyaan umat muslim itu benar-benar membuat mereka kelojotan bingung jawabnya paling modal iman modal percaya ajaib jadi tidak bisa dimasukkan ke akal dan saya rasa banyak teman-teman di luar sana yang tersadarkan jadi bukan hanya penonton tapi pendebat juga bisa jadi tersadarkan walaupun waktu itu saya pernah bilang kalau pendebat ini memang lebih susah karena dia udah batu udah batu beda dengan penonton yang mungkin masih bisa terima contoh misalnya di tempatnya Uni Riva dia setiap tiktok saya ada beberapa kali masuk ke tempat Uni Riva tiktok saya luar biasa saya lihat dia punya penonton penonton Kristen-Kristennya ada beberapa yang ikut naik juga mereka itu benar-benar mau belajar nampak orangnya mau belajar bukan membanta dijelasin banta dijelasin banta kalau dijelasin banta yaudah kamu aja yang ngomong ngapain kamu dengar kamu dengar karena kamu gak tau karena kamu penasaran kalau di tempat Uni Riva yang nanya itu memang penasaran begitu dijelasin mereka terima ada yang masuk di akal mereka mereka katakan oh iya masuk di akal itu bagus tapi pendebat juga ada ada beberapa pendebat kita lihat mulai bertobat sekarang dan saya harapkan dari inilah kejadian ini menjadi pintu menjadi pintu hidayah bagi teman-teman untuk mencarinya karena hidayah itu gak bisa istilahnya ucup-ucup datang kalau kalian gak mau mencari kalau kalian gak membuka hati ya gak bisa juga jadi semoga teman-teman bisa buka hati jadikan ini pelajaran jangan jadi jangan sampai ada kasus serupa lagi terus yang kedua jagalah kesehatan jagalah kesehatan janganlah memaksakan sesuatu itu egonya diutamakan mereka itu berdebat kalau saya lihat banyak teman-teman itu berdebat bukan karena ingin menjelaskan kebenaran tapi supaya kelihatan wah dan gak mau kalah karena gak mau kalah ngotot gitu kan orang gitu karena gak mau kalah udah lah paksain gitu harusnya udah jam tidur pun gak mau tidur gitu kan karena masih istilahnya emosinya masih ada masih geram gitu kan masih kesal gitu masih jengkel jadi dia ngotot-ngototan kalau saya sih bilang udahlah kita ini mewakili agama atau mewakili ego gitu kalau memang mewakili agama tunjukkan lah kalau kita tuh benar-benar mewakili agama mungkin itu aja dari saya dari Ustadz Awan Anda lagi mau ditambahin? ya yang terakhir dari saya adalah bahwa kalau kami kalau saya pribadi ya bahwa muslim atau tidak muslim itu adalah pilihan pilihan hidup sehingga memang kita harus dalam koridor yang tidak terlalu begini membenci itu jangan terlalu mencinta itu jangan terlalu juga kerap kali saya lihat sikap permusuhan itu terlalu mendominan gitu kadang-kadang sudah keluar dari konteks perdebatan justru jatuhnya ke fitnahan dan ejekan itu yang saya lihat berkembang sekarang di channel-channel Kristen itu saya sampaikan ya ini sebentar mungkin Mbak Dazur ini kita akan mualafkan lagi satu orang jadi apa namanya hidup ini akan terus bergerak hidup ini akan terus bergulir dan orang pindah agama itu hal yang akan terus terjadi kita suka atau tidak suka itu pasti hal yang terjadi jadi sikap itu dengan santai saja dan ketika misalnya kita katakan si domba ini yang meninggal ini ternyata misalnya tertarik kepada Islam boleh jadi itu seperti itu dan itu kalian terima saja karena itu hal yang lumrah juga tidak menutup kemungkinan seperti itu tidak usah misalnya antipati lalu mengarang-arang cerita oh begini oh begini atau excuse lah ya cari penjelasan ini itu padahal faktanya ya sudah seperti itu ngapain misalnya orang dengarkan azan kalau bukan muslim atau tidak tertarik untuk dengan islam ya saya pikir mudah-mudahan bisa bisa jadi pelajaran bahwa ya kita ini tidak tahu jalan hidayah dan kita harus banyak-banyak memohon ya mencari hidayah itu karena hidayah itu tidak datang dengan sendirinya tetapi diusahakan ya begitu saja bang julius oke makasih itu saja dari kita makasih nih buat teman-teman semua dan ya ambillah yang baik jadikan ini pelajaran karena setiap kejadian itu ada hikmahnya setiap kejadian walaupun itu kejadian buruk pasti ada hikmahnya jangan selalu kayak istilahnya marah saja gengkel saja gitu ya kita kecelakaan pun ada hikmahnya semuanya ada hikmahnya itu saja dari saya makasih buat semuanya dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati